Halo nakamah, kembali lagi bersama kami di Genime, cerita anime. Kali ini kita akan menceritakan alur anime Attack on Titan Final Season, dimana pada kali ini cerita berlanjut setelah Eren melakukan rumbling. Lalu bagaimanakah kelanjutannya? Langsung saja ke videonya. Cerita dimulai dengan memperlihatkan aliansi gabungan yang akhirnya telah sampai ke punggung Eren. Terlihat mereka semua melompat dari pesawat dan langsung mengajar Titan Binatang Buas. Namun tiba-tiba scene kembali ke masa lalu, dimana ternyata memang benar Ymir lah yang melepaskan seekor babi tersebut sembari pergi dengan senyuman. Lalu di masa sekarang, Ymir terlihat menonton dari jauh. Sementara itu, aliansi gabungan mengetahui Titan Binatang Buas yang mereka jatuhkan ternyata hanyalah tiruan saja. Karena hal itu, mereka pun akhirnya berpikir untuk mencari tubuh asli Eren demi mengetikan rumbling. Dimana Armin berniat akan meledakkan diri agar bisa mengetahui lokasi tubuh Eren. Namun ketika Armin sedang berpikir, ia malah diculik salah satu Titan yang berwujud okapi. Di tempat lain, pesawat yang dikendalikan Onyakopon nampak terjatuh. Tetapi untungnya, ia masih bisa mendarat di benteng salta dan diselamatkan oleh para pengungsi di sana. Kembali ke punggung Eren, dengan banyak Titan yang telah dibangkitkan. Dan ternyata mereka semua adalah Titan dari masa lalu yang dimuncul kembali oleh Eren. Di sini, Rainer, Jin, dan Mikasa pun mencoba melawan mereka. Tetapi Connie malah terlihat khawatir dengan kondisi Armin. Menanggapi hal itu, Levi berkata bahwa ia pasti baik-baik saja karena kalau tidak, Armin pasti sudah berubah menjadi Titan. Levi pun mengakui, walaupun dia dalam kondisi prima, ia tak bisa melawan semua Titan di sini. Dan hal itulah yang membuat Levi menyarankan Mikasa untuk tetap tenang. Karena saat ini hanya Mikasa sajalah yang menjadi hypercarry-nya. Namun, Pik menyadari bahwa para Titan tersebut adalah para sembilan Titan pendahulu. Ia juga berasumsi bahwa mereka bisa terus-menerus bangkit, walaupun ia tak memiliki kesadaran sendiri. Dan mereka hanya diciptakan untuk bertarung saja. Setelah mengatakan hal itu, Pik pergi ke arah kepala Eren untuk meledakan tulang belakangnya dengan membawa sebuah bom. Tetapi ketika Pik sudah siap meledakannya, secara tiba-tiba ia ditusuk dari belakang oleh salah satu Warhammer Titan yang dibangkitkan. Sementara itu, Reiner harus diharapkan dengan wujud Titan teman lamanya yaitu Kalia. Jean yang melihatnya pun berusaha membantu. Tetapi hampir saja ia malah akan dimakan Titan. Beruntung Levi pun menolongnya. Karena Armin merupakan salah satu penggendong di tim mereka. Rencana mereka sekarang adalah untuk merebit Armin kembali. Jika tidak, mereka semuanya akan mati. Setelah itu, mereka semuanya pun terlihat melawan Titan pendahulu demi mencari Armin. Sementara itu, Armin yang berada di mulut OKP Titan berkata bahwa ia terlalu naif. Bahkan dengan hati-hati si Titan itu melilit Armin agar tak bisa berubah menjadi kolosal Titan. Di dalam sana, ia juga menyadari bahwa Titan pendiri atau Ymir mengawasinya. Dan ia juga mengetahui jika Ymir bergerak sesuai keinginan Eren. Ketika Armin berpikir bahwa ia akan berakhir, tiba-tiba saja terlihat sosok Bertolt dari kegelapan yang terlihat menangis. Di sisi lain, ternyata Titan kolosal Bertolt dibangkitkan untuk melawan para aliansi. Bahkan alwar Titan Rainer pun nampak hancur lebur. Dan melihat hal tersebut, ibu Rainer pun terjaduh lemas. Namun untungnya, di balik semua itu, Jean berhasil menyelamatkan Rainer dengan kemampuan manuvernya. Di samping itu, Connie malah pingsan, namun untungnya ia masih sempat menancapkan benang manuvernya. Karena melihat Connie yang menggantung, Mikasa pun tidak menyelamatkan nyawa Connie dari serangan Titan. Namun secara tak terduga, semua alat manuver yang mereka gunakan nampak macet sehingga menambah kedegangan di tengah pertarungan. Karena hal itu, Rainer pun berkata bahwa ia bisa berubah menjadi Titan lagi. Maka dari itu, Jean disuruh untuk melepaskan tangannya. Tetapi Jean berkata bahwa Rainer pasti akan terjatuh dan diinjak oleh kolosal Titan. Walaupun tak mempunyai kesempatan menang, tetapi setidaknya Jean akan bertarung hingga akhir. Dan itulah mengapa mereka semua masuk ke pasukan pengintai yang berisi orang-orang gila. Connie yang sedang pingsan kemudian diselamatkan oleh Levi. Namun naasnya, kakinya harus tergigit oleh Titan. Karena hal itu pun seketika Connie pun tersadar dan menyelamatkan Kapten Levi segera. Di samping itu, Mikasa yang melihat banyaknya Titan merasa putus asa dan berkata bahwa ia akan membantai semua. Namun secara tak terduga. Akhirnya, mereka semua pun terselamatkan oleh Titan Falco yang berwujud burung. Dimana mereka datang bersama Ani dan Gabi di atasnya. Ani pun berkata bahwa ia merasa sangat bersyukur jika dirinya telah datang. Tetapi, Rainer malah nampak marah karena Gabi yang malah ikut bergabung ke dalam medan berperangan. Dan diketahui alasan mereka bisa datang ke medan berang. Karena Azumabito telah mengorbankan kapalnya dan membuatnya tenggelam akibat perubahan Titan Falco. Walaupun pada awalnya mereka tidak yakin jikalau Falco bisa terbang. Tetapi Kiyomi Azumabito menyentuhinya. Karena hal itu juga, Gabi juga ingin ikut bergabung untuk membalaskan kebaikan mereka dengan cara menghentikan Ramli. Mendengar hal ini pun, Rainer pun hanya bisa terdiam saja. Sementara itu, Ani secara keceplosan bertanya mengenai keadaan Armin. Dan dijelaskan jika Armin sedang dalam bahaya karena diculik oleh Titan berbentuk Okapi. Sedangkan Pig masih tertusuk. Mendengar hal itu, akhirnya Levi pun mengatakan jika mereka harus melakukan keduanya. Artinya mereka akan menyelamatkan Armin sekaligus menghancurkan tulang belakang Eren. Melihat hal ini, tentu saja membuat Mikasa syok karena tak ingin kehilangan Eren. Dan dengan terpaksa, Jin pun mengatakan jika mereka harus membunuh Eren segera. Sementara itu, Ani juga nampak menyakinkan Mikasa bahwa ia harus fokus untuk menyelamatkan Armin terlebih dahulu. Pada akhirnya, misi pun dimulai saat Titan Falco akhirnya melewati benteng salta dan berputar kembali. Para Marleon yang melihatnya menyadari bahwa mereka akan menjarah kembali Attack Titan. Sementara itu, mereka juga menyiapkan meriam untuk membantu. Namun secara tiba-tiba, para pengungsi Eldia datang mendekati mereka untuk menawarkan kerjasama. Namun karena salah paham, di kondisi yang sangat menegangkan ini, mereka juga malah bersetiga. Namun untungnya, Kapten Muller pun datang dan menghentikan pertikaian mereka. Kembali pada rencana penyerangan aliansi. Sebelum mendekati Eren, para Warhammer Titan menciptakan anak panah untuk mengejar Falco. Untungnya, Falco pun bisa menghindari semua serangan tersebut sembari mengasih hemor. Ketika telah mendekati punggung Attack Titan, Reiner berhasil dicatukan dengan armor Titannya. Dan terlihat Reiner yang akan menghadapi banyak wujud dari Warhammer Titan yang dibanggitkan. Tentara itu, Jean nampak mendekati leher Eren untuk meledakan bom. Tetapi, lagi-lagi galiat bersaudara menghalangi mereka. Namun kemudian, bantuan datang dari atas yang ternyata itu adalah Pig. Yang ternyata ia masih hidup dan merubah lagi menjadi kart Titan. Dan berhasil mengalahkan Warhammer Titan yang menangannya. Kemudian, Pig pun membantu melawan para Titan di sana. Bahkan ia pun memaksakan kemampuannya. Dimana ketika diserang, Pig selalu bisa keluar dan berubah berulang kali. Dan dijelaskan bahwa ia bisa melakukan hal tersebut ratusan kali. Karena kemampuan ketahanan kart Titan yang mempunyai banyak stamina. Mendengar hal itu pun, akhirnya Jean pun pergi ke arah leher Eren. Tetapi, lagi-lagi ia pun masih dihalangi banyak Titan. Di sisi lain, terlihat trainer yang terbojok. Sementara itu, Mikasa pun akhirnya menemukan Titan yang menelan Armin. Melihat hal itu, nampak tiga berjuang pun langsung turun dari Titan Falco. Di samping itu, Levi malah nampak selalu memikirkan Zeki berada di mana. Bahkan ia pun teringat akan semua perintah Erwin yang ia jalankan. Dan tak ada satu pun yang gagal. Namun, hanya satu yang belum ia jalankan dan ia penuhi. Yaitu mengakhiri nyawa Zeki, si pemilik Titan binatang buas. Levi pun mengingat jika sebelumnya Levi tak memilih membuat Erwin menjadi Titan. Namun, ia pun merasa tak menyesal soal hal itu. Karena ia mempercayakan masa depannya pada anak yang memiliki pandangan yang sama dengan Erwin. Kemudian, rencana pun berlanjut. Di mana Mikasa menggunakan tangan female Titan Annie untuk melesat lebih jauh lagi. Namun, serata terduga, armor Titan menghadangnya dan membuat pedang Mikasa malah patah. Bahkan ia hampir saja dibuat mati olehnya. Namun, Annie pun berhasil melindunginya. Di samping itu, Titan Okapi terlihat sedang mendekati kolosal Titan di sana. Di sisi lain, Armin nampak terus berbicara pada dirinya sendiri. Karena ia merasa khawatir pada semua orang. Armin bahkan mengatakan pada dirinya untuk bangun dengan nada lainnya ia membenci dirinya sendiri. Kemudian, scene berpindah di mana terlihat Rumbling yang masih terus berjalan di belahan bumi lain. Hingga menggiring semua manusia yang ada di pinggir Tebeing. Lalu, diperlihatkan Rumbling di seluruh benua. Seperti Eropa, Jepang, Timur Tengah, dan lainnya. Karena hal itu, hewan-hewan pun nampak berlarian. Bahkan Titan Rumbling telah sampai ke benua manapun. Di sini, nampak Rumbling yang sangat mengerikan. Yang mana mereka juga menghancurkan peradaban manusia yang ada. Scene kembali di sebuah tebing di mana ada seorang anak bayi yang berusaha diselamatkan agar tak jatuh ke laut. Di mana, pada scene ini juga menambah ketegangan yang ada di cerita. Di tengah keputusasaan Armin, tiba-tiba saja tangannya berlumuran pasir. Armin pun mulai berpikir jika dirinya telah mati. Namun, ia pun menyangkal hal itu karena dirinya masih bisa berpikir walaupun tidak ada oksigen yang masuk ke otaknya. Armin pun berpikir walaupun ia berada di mulut Titan, ia bisa mengetahui kondisi di luar. Dan hal itu karena ia bisa terhubung ke semua Eldian dari seluruh dunia ketika berada di dalam dimensi tersebut. Dan ketika Armin sedang berpikir lagi, ia akhirnya menemukan Zeki yang dikabarkan telah mati. Tetapi ternyata ia masih hidup di sana. Kemudian, Armin pun mendekati dan menyapa Zeki. Begitu pula sebaliknya.